welcome back temen-temen semua di channel logizone kali ini gua bakalan nge-review kingdom2445 karena ada request-an dari rio rahmat ini udah lama sih dia sebenernya nge-requestnya ya cuman gua lupa susah akhirnya diingetin lagi dengan dia yaudah deh akhirnya gua bakalan review kalau masih tertarik dengan review 2445 let's go kita lihat review power dan aliansi-aliansinya sebenernya sih gua itu belum pengen nge-review ya karena kalau gue review sekarang gua kan memang enggak ada akun ya di 2445 ya jadi kalau gue review sekarang tuh tampilannya begini nih masih kabut semua anjir anjir event kabutnya itu hilang di sekitar dua minggu lagi sih orangnya gua tuh pengen nge-review di dua minggu lagi cuman karena gua kepala nge-iain kemarin ngejanjiin yaudahlah gua buat aja tuh di sini nih di sini kan lima hari nih kalau yang pengawal-pengawalku ini event sebelahnya itu pasti cepatlah ini kelar pasti sebelahnya otomatis langsung kelar sih karena kan 200 gubernur memasuki jaman Feodal gua rasa sih 45 rame lah masanya ya pasti kelar sih yang ini terus kalau sang pengusir ini kalau nggak salah itu empat hari terus sama yang terakhir itu long piece-nya itu tujuh hari ya berarti kurang-kurang lebih dua mingguan lah baru kabutnya itu bersih jadi gua enak gitu nge-review nya kan ini udah nggak papa nggak jadi masalah kan tata letaknya sama bukan hal penting-penting banget gitu kan karena kan kingdom damai juga jadi kemungkinan gua disini bakalan nge-review nge-review yang kayak power-power tertingginya sama ranking-ranking aliansinya aja ya tapi sebelum gua bahas itu gua pengen bahas dulu bahwa ini yang harus gua apresiasi ya untuk 2-2-4-5 eh 2-4-4-5 maksud gua yaitu mereka ini menjadi salah satu kingdom yang masuk racing star dan nggak goyang loh kemarin si tandemnya kan 2-4-4-5 terus satu lagi yang racing star tuh ada 2-4-4-4 cuman nggak tahu kenapa hari ini berubah yang naik ke 2-4-4-6 sekarang yang racing star sementara 2-2-4-4-5 ini nggak pernah hilang tuh racing star-nya Emang bener-bener gila sih mereka nih rame player-nya Hai rame terus power itu hampir rata ya ya cocoklah kalau kalian mau mau pindah-pindah ke sini gitu kan kayaknya sini untuk KPK 1 cerah lah ya prediksi gua sih cerah nih KPK 1 disini nih Oke jadi gue disini gua langsung aja gua bakalan bahas tentang apa yang dulu yang enak nih ya power-power orang-an dulu lah ya wajir ini udah T5 cuy aja 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 gua nggak tahu namanya apa nih aja aja orang-an dulu juta pasti T5 sini gua gua dulu gila 21 juta ya Hai nanti nomi damai ya ini dia dapat kill segini nih apa emang ada war di awal atau emang kill event bebas gitu serang farmer gua nggak tahu kotri kill-nya sih kebanyakan T2-nya ya daripada tempatnya itu untuk memastikannya kita cek kill-nya eh kita cek mati mati banyak juga dia mati 57 ribu cuy berarti ada war di awal-awal mungkin ya atau mungkin dia ini migrasian juga gua nggak tahu kena gua bukan warga asli 2445 kan di warga gede sih ini dia banget banget bahkan di 2448 aja yang kraken 09 janjinya itu mau pantai lima tapi sampai sekarang belum open-open mungkin waktu pas Zenit ya si kraken di 2448 bakalan nge-push power di power kedua agak timpang jauh langsung drop ke 26 juta tapi dari dua ke lima ke enamnya rata sih ini rata tuh nggak nggak terlalu timpang jauh lagi jadilah walaupun t1 nya eh t5 nya ada satu jadi untuk awal-awal selebihnya urutannya Hai masih rata Hai 8juta di top 20 jelapan juta ini power pasti bakal naik terus ya karena kan umur kingdom juga masih baru lima puluhan hari kan pasti kvk lebih tinggi lagi sini ditambah lagi dengan leader tadi apa top satunya menggolden cheese terus mungkin Hai makin cepet power naik gua coba lihat ke top 100 ini dulu ya top 100 nya ada uuuh lima empat cuy Hai main juga nih Hai gua coba lihat per 300 nya top 300 yang gua akan lihat dulu top 300 nya 3 juta 900 ya hampir-hampir 4 juta lah ya jadi 1 sampai 300 inilah yang masuk hitungan matchmaking ya jadi 1 sampai 300 ini power dihitung berapa baru dia ketahuan untuk kvk2 dia itu masuk seat apa ABC atau D gitu loh di 301 nggak masuk hitungan jadi mau seramai apa kingdom kalian yang dihitung cuma 1 sampai 300 aja dibawah 300 itu enggak masuk hitungan mau power gede sekalipun kalau masuk di power em masuk di ranking 301 enggak masuk hitungan Hai jadi ini daftar-daftar aliansi top satunya gede juga sih 220 di kingdom 2448 cuman 400 di sini dia menerima power 4,5 juta ya 5 M untuk join 4,5 juta untuk apply belum untuk di ACC tapi kalau lima juta itu udah untuk join kata dia berarti udah di ACC mungkin gua juga enggak tahu Hai hadiah aliansi level 10 terus ini leader ini leadernya orang indo bukannya tapi kalau dari kuatnya si kuat ini dunia kenali kawanmu kenali musuhmu seribu pertempuran seribu kemenangan boleh nih kuatnya siap ya Hai dipakai emak dia Hai di sini powernya rata juga ya Hai tapi si itu dimana ya si azj tadi ya omar top 1 ini di tracking satunya 36 masih bisa lah berarti ya popor 45 mungkin dikasih slot lah ya 4,5 sampai 5 juta mungkin bahkan dapat slot dengan ngekik-ngekik yang 3 juta gini mungkin gua nggak tahu enak banget lumayan asal titik orang aja mungkin bisa-bisalah dikasih slot ya dikali mau migrasi ke 2445 ya gua kasih gambarannya kayaknya nih Hai ke powernya lumayan-mayan sih di R3 nya eh di R3 ya di R3 itu powernya di 3 juta ke atas ya di R2 mer satunya itu power 3 juta ke bawah lanjut kita ke aliansi top 2 nya sama tapi ini syaratnya harus ganteng-ganteng-ganteng ganteng-ganteng ya tuh cakep-cakep kan di member nih berarti dulu foto-fotonya ntar astagernya apaan anjir emang kacau sih nama-namanya hadiahan sih level 10 hadiahnya lebih gede ya yang di top 1 tadi kan 10 yang di top 2-nya 11 kedua member ini orang Indonesia juga tuh bukannya orang 26 juta sih Oh ranking 2-nya di sini terakhir ini satunya dimana sih aku nggak nemu-nemu dari tadi ini di R1 nya powernya tiga juta tiga juta tiga juta setengah lah ya soalnya mintanya tadi 4,5 sampai 5 juta ya sama ke top 1 kan masih bisa lah kalau mau join-join power dia di atas empat pernah hilaf ini ini kayaknya gua kenal deh ini kayaknya member 2448 deh kayaknya satu aliansi sama gua awal-awal gua sering ngobrol sama dia waktu itu oh udah pindah ke 245 deh ngajak-ngajak nih orang main cabut-cabut aja bahwa waktu gabung aliansinya sering ngobrol sama gua apa dia cabut duluan deh bahkan syirannya belum diambil lumayan dapet dua oke lanjut lagi di R3 nya gede-gede powernya rata sih di sini ini ngomor kalau rata gini bahaya juga rata tuh powernya 5656789 tuh sun 1269 rata sih rata power rata gini nih kalau ngomor gua bilang sedikit bahaya kenapa karena semua bisa dipatih pernah dibandingin kuat 12 tapi yang lainnya kerucu sama aja sih mendingan yang kayak gini nih Oke gue lanjut ke top tiganya gua nggak akan review banyak aliansi yang satu sampai lima aja mungkin Oh ini tuh top satunya jadi sini nih yang siapa nih Hai ini enggak ada biasanya baru biji sehari ya gue di satu link di semuanya 16 saja gc-nya lumayan terus Hai dulu tapi sekarang nggak tahu tapi di top di R1-nya power kecil Joi ini kenapa dia yang emang dia leader sini atau emang dia lagi main kesini aja nih si power gedenya nih Hai Uji enggak tahu sih Hai terbuka jari info ya apakah dia bangguna stay di sini atau gimana Hai pek hansif anjir namanya pek hansif kalau si oleh oleh patinya emu pek taktik Oh apalagi mau gua ini Oh yang empatnya dorang indoni mangkup roi Hai Lord Saladin 12 juta por Hai itu satu top 2 top 3 hampir rata ya dan hadiah aliansinya 11 Coy kayaknya sih udah bener-bener stay di sini sisi azj-nya nih yang keempat hadiah aliansinya 7 terus dia minta request apa request yang lebih sedikit power nih enggak segede di top 12 tadi nih iyalah Hai oleh question diminta gede juga orang pasti milih gabung ke top 1 top 2 gede-gede fotonya Hai ini yang satunya bisa join sini lah ya untuk mp-migrasi masih ada slotnya di sini masih banyak-banyak slot di 2445 menurut gua lagi untuk power-power yang 4 juta-5 juta ke atas kayaknya bakalan welcome-welcome banget masuk ke Kingdom ini ya ini 25 M aja 2,5 M maksud gua tuh rata lagi di di Kingdom di Kingdom lagi di aliansi atau berapa sini 5 ya tuh masih ada power-power 5 juta 4 juta lu masih rata kalau 2448 tuh umpul semua di top 1 top 2 sama top 3 lah top 4 nggak kurus ya beginilah ya tampilannya untuk kalian pengen join gua udah kasih gambarannya beginilah gua sampai top 6 aja deh masih ada slot juga 2 halia lansinya 7 sama kayak top 5 tadi eh eh dia mintanya minta power berapa dia Oh 25 juta power aktif player juga dimintanya Hai ini untuk akun-akun pacul nggak bisa kalau nggak aktif ya ini sugiyono ini r4nya anjir orang Indonesia itu ada orang-orang jepang namanya sugiyono mau power 3 juta kumpulnya di sini ya di top 6 ya lumayan sih 1-6 keurus semua nih aliansinya bener-bener sih kalau mau migrasi ya bisa lah kesini ya gua gua nggak promosi 2445 ya karena gua kan main di Kingdom 2448 cuman kalau emang bagus ya gua bilang bagus gua nggak akan bilang bagus terus gua buat bilang-bilang nggak layak dan sebagainya kalau bagus gua bilang bagus kalau emang kurang ya gua bilang kurang Hai terus ini Ranking pembunuhannya belum lumayan juga nih gede-gede Hai apa lagi yang mau gue review Hai hmm udah deh kayaknya coba-coba gua kredit videonya Oh yang Android 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 kira-kira-kira-kira-kira sama T1 ya lumayan lah ya daripada akun gua ampas anjir jadi kalau gitu sampai selalu video gua nge-review 2445 ini beneran Kingdom yang lumayan lumayan bagus lah ya Bukan lumayan lagi sih emang bagus untuk kvk-1 cerah gitu kayaknya masih depannya tergantung diplomasinya aja nanti kita nggak tahu di kvk gimana dikulomasi lead dari petinggi-petinggi 2445 tapi kalau dari segi power merata bagus banget cuman ingin yang lain-lainnya kan apalagi ya udah deh video kali ini sampai ketemu di next episode selanjutnya teman-teman semua Oh iya kalau ada yang mau nanya tentang Kingdom 2445 terus di kolom komentar aja nanti gua bakalan cari infonya karena gua udah buat akun di sini kan selanjutnya gitu bye-bye jangan lupa like dan subscribe teman-teman semua